. Intip kualitas serta profil Dominic Calvert-Lewin, striker house goal dari Liga Inggris yang dikaitkan dengan AS Roma pada bursa transfer musim panas 23 per 24. Jelang bergulirnya Liga Italia musim depan, AS Roma berencana membangun skuad impian dengan menggait beberapa bintang anyar. Meski sudah dapatkan empat pemain baru, namun AS Roma disebut masih membutuhkan beberapa amunisi anyar terutama di posisi gelandang serta penyerang. Untuk posisi gelandang misalnya, Gialorosi bakal coba menggait Renato Sanchez yang musim lalu terpinggirkan bersama PSG. Sementara di posisi striker, manajemen AS Roma tengah serius mendekati Alvaro Morata milik Atletico Madrid serta Gianluca Skemaka milik West Ham United. Selain itu, ada juga rumor yang menyebut jika AS Roma telah disodorkan Dominic Calvert-Lewin yang bakal dilepas Everton musim panas ini. Melansir dari laman Coriri de los Sport, kabarnya penyerang timnas Inggris tersebut tak masuk dalam skema pelatih Seandice dan berada di daftar jual klub. Meski belum ada tawaran resmi, namun jika Dominic Calvert-Lewin benar-benar resmi bergabung dengan AS Roma maka bakal membuat lini depan Gialorosi semakin berbahaya. Saat ini, pemain berusia 26 tahun tersebut tampil bersama Everton di ajang Premier League atau kasta teratas Liga Inggris. Selama tampil bersama Everton, penampilan Dominic Calvert-Lewin terbilang apik dengan menorehkan 60 gol dari total 209 laga di semua ajang. Melansir dari Breaking Talliness, disebutkan bahwa Dominic Calvert-Lewin adalah tipikal striker yang mengandalkan kekuatan fisik untuk mengalahkan penjagaan back lawan. Berbekal postur tubuh mencapai 187 cm, Dominic Calvert-Lewin ternyata mempunyai skrin lumayan cepat bahkan pernah berlari dengan kecepatan 35,1 km per jam di Premier League. Meski punya kecepatan untuk melakukan akselerasi, namun selama berada di bawah kepelatihan Carlo Ancelotti. Gaya permainan Dominic Calvert-Lewin jauh lebih klinis. Dominic Calvert-Lewin lebih sering menempatkan dirinya di area kosong penalti lawan dan memaksimalkan peluang yang ada untuk mencetak gol. Carlo Ancelotti sempat memuji Dominic Calvert-Lewin sebagai predator berbahaya jika mendapat ruang di kotak penalti. Seorang striker harus fokus di area penalti. Saya pikir Calvert-Lewin sangat memahaminya. Saat di dalam kotak penalti, dia punya kecepatan dan kekuatan untuk melakukan apapun, ucap Ancelotti. Dengan kualitas tersebut, Dominic Calvert-Lewin berpotensi besar jadi ujung tombak mematikan buat AS Roma andaya resmi didatangkan musim panas ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.